Terima kasih 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 Anak-anak Minggu ini Kita masih belajar karakter Kemurahan Dan kita juga masih Belajar konsep Dermawan Ayo siapa yang masih ingat Apa itu Dermawan Dermawan Adalah anak yang Suka memberi Atau anak yang suka berbagi Dan tidak mengharapkan imbalan Atau tidak mengharapkan Balasan Dermawan adalah anak yang suka menolong orang yang susah Atau orang yang membutuhkan Nah, di dalam Alkitab Nah, di dalam Alkitab Bapak Paulus mendorong Jemaat Tuhan Atau orang percaya yang ada di Koritus Agar mereka meneladani Jemaat Tuhan Atau orang percaya Yang ada di Makedonia Orang percaya yang ada di Makedonia Di dalam keadaannya yang terbatas Ketika mereka mendengar Bagaimana keadaan orang percaya yang ada di Yerusalem Mereka kelaparan Akibat perang Mereka menjadi miskin Di dalam keterbatasan mereka Yang ditindas oleh Romawi Mereka menunjukkan kemurahan hati Di dalam keterbatasannya Mereka memberi bantuan Kepada orang percaya Yang ada di Yerusalem Mereka memberikan Apa yang mereka punya Untuk jemaat yang ada di Yerusalem Dan mereka memberikan itu Bukan dengan terpaksa Mereka memberikan itu Dengan sukacita Dengan kerelaan hati Dengan tulus Anak-anak yang dilakukan oleh orang percaya Yang ada di Makedonia Itulah kemurahan hati Mereka memberikan bantuan Dengan sukacita Mereka memberikannya dengan tulus Mereka memberikannya dengan rela hati Bukan dengan terpaksa Atau bukan karena ingin mendapatkan balasan Tapi mereka memberikannya dengan rela hati Dengan tulus Dan dengan sukacita Meskipun mereka di dalam keadaan yang terbatas Begitu juga dengan kita Kita juga harus mencontoh Atau meneladani orang percaya yang ada di Makedonia Saat kita akan menolong orang lain yang membutuhkan pertolongan Tidak menunggu Kita punya uang yang banyak Kita menjadi uang yang kaya raya Tidak Tapi kita bisa Memberikan apa yang kita punya Untuk orang yang membutuhkan Misalnya Ketika kalian Sudah sekolah Belajar di sekolah Teman kalian lupa Tidak membawa bekal Dan perutnya lapar Dia lemas Kalian bisa Memberikan Sebagian dari bekal kalian Untuk teman Agar temannya bisa makan Dan temannya kuat kembali Untuk bisa belajar Bersama-sama Tidak menunggu Punya banyak uang Punya banyak makanan Baru menolong orang Ketika kalian melihat teman yang sedih Kalian juga bisa datang Untuk menghibur teman Memberikan penghiburan Untuk teman yang bersedih Anak-anak Saat kita mau berbagi Kita tidak menunggu Kita punya uang yang banyak Kita bisa Memberikan pertolongan Dengan apa yang kita bisa Dengan apa yang kita miliki Dan ketika kalian memberikan itu Untuk orang lain Berikan itu dengan suka cita Dengan tulus Dengan rela hati Bukan dengan terpaksa Atau supaya mendapatkan balasan Ayo kita mau berbagi Kita mau memberikan itu Dengan suka cita Dan dengan tulus Dan dengan tulus Ayo kita mau ucapkan Ayat Hafalan kita Masih ingat Ayat hafalannya Ada di dalam Lukas Pasal 6 Ayat 36 Hendaklah kamu murah hati Sama seperti bapamu adalah murah hati Lukas pasal 6 Ayat 36 Hendaklah kamu murah hati Sama seperti bapamu adalah murah hati Sebelum kita berdoa Kita akan nyanyikan dulu Kemurahan kulakukan Murahan kulakukan Karena Tuhan yang mungkin Bisa berbagi Kepada semua orang Ayo kawan Ayo kita mau memiliki karakter kemurahan Kita mau saling berbagi dengan orang-orang yang ada di sekitar kita Mari kita berdoa Tuhan Yesus Terima kasih Kami sudah belajar firman Tuhan Kami mau Seperti orang percaya yang ada di pake dunia Mau mengasihi Mau peduli Kepada sesama kami Kami mau saling berbagi Dengan suka cita Dan dengan tulus hati Tolong kami Tuhan Agar kami dapat melakukan firmanmu Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami berdoa Amin Terima kasih anak-anak Sudah menjadi pendengar yang baik Tuhan Yesus berkati